Intro Warga Desa Jeringo, kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat yang menjadi korban gempa bumi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat merasa kecewa kepada pemerintah daerah setempat lantaran tidak kunjung juga mendapat perhatian. Hal ini membuat Saharil, Kepala Desa Jeringo, sempat mengunggah video berisi tantangan kepada Presiden Joko Widodo dan jajarannya untuk datang dan menyaksikan langsung kondisi warga korban gempa di desanya. Menjawab tantangan Kepala Desa tersebut, maka Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnovian dan Panglima TNI Matsekal TNI Hadi Cahyanto langsung datang ke desa yang berada di Lombok Barat itu. Saat tiba di Desa Jeringo, keduanya langsung duduk bersama dan mendengarkan keluhan-keluhan dari Kepala Desa. Setelah beberapa menit bicara berdialog dengan Kepala Desa, Kapolri dan Panglima TNI dengan berjalan kaki menyusuri desa tersebut untuk menemui para warga masyarakat yang terkena gempa. Saharil mengaku berani memposting video tantangan ke Presiden tersebut dikarenakan desanya yang mengalami kerusakan total sekitar 93% akibat gempa namun luput dari perhatian pemerintah. Kami bersama pemerintah desa berserta jajaran, ada pelarusun, BPD dan aparatur kami ingin menyampaikan bahwa kedatangan Pak Kapolri dan Panglima TNI ini kami sangat mengapresiasi dan kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Jokowi berserta jajarannya termasuk Pak Panglima TNI dan Kapolri yang sudah datang langsung memenuhi tantangan kami ya, tantangan Kepala Desa Jeringo itu untuk menantang untuk datang melihat kondisi desa kami. Di hadapan awak media, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnevian mengatakan setelah terjadi gempa, jajaran TNI-Portri segera datang ke desa tersebut untuk membantu evakuasi. Sudah, ini dari TNI dan Polri, dari awal sudah banyak memberikan bantuan Pak Kapolri sudah turun, jadi dalam masa tanggap darurat dulu ada evakuasi korban, luka, kemudian bantuan awal, makanan, makanan lengkap Pak ya? Lengkap. Cukup, cuma sekarang tanggung jawab beliau sebagai Kepala Desa untuk rekonstruksi yang paling utama. Inilah yang sekarang kita koordinasikan. Dari gambar yang diambil oleh tim Liputan Kribrata TV, Desa Jeringo memang mengalami kerusakan yang cukup parah akibat gempa yang terus-menerus mengguncang wilayah tersebut. Bahkan hampir semua rumah warga rata dengan tanah. Dan karena letaknya yang jauh dari jalan utama, membuat desa tersebut terkesan diabaikan. Di desa ini terlihat TNI dan Polri yang saling bersinergi untuk saling membantu merobohkan puing-puing rumah para warga yang sudah hancur, yang akan sangat membahayakan keselamatan para warga sekitar yang mendirikan tenda-tenda darurat di sekitar banyaknya bangunan rumah yang hancur tersebut. Penghancuran puing-puing sisa bangunan rumah warga ini juga akan mempermudah renovasi-renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam membantu pembangunan kembali rumah para warga yang sudah hancur. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Kribrata TV, salam terbatas. Terima kasih telah menonton!